Intro Presiden Joko Widodo mengakui adanya perdebatan alot dalam menyikapi perang Rusia dan Ukraina pada konferensi tingkat tinggi atau KTTG20 Bahkan pembahasan poin ini berlangsung sampai tengah malam hingga akhirnya mencapai konsensus bahwa perang berdampak negatif pada ekonomi global Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di media center G20 Bali International Convention Center Nusa 2 Bali pada Rabu 16 November Ia menerangkan hanya ada satu paragraf yang dipendebatkan yakni penyikapan terhadap perang di Ukraina Kepala negara menerangkan konsensus untuk deklarasi Bali akhirnya tercapai saat tengah malam Bahkan perdebatan ini melibatkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Dalam konsensus tersebut para pemimpin negara G20 sepakat bahwa perang berdampak negatif pada ekonomi global Termasuk menimbulkan resiko terhadap krisis pangan, krisis energi dan potensi krisis finansial Lantas perdamaian hanya terwujud bila dilakukan pemulihan ekonomi global Kepala pemerintahan menegaskan sejak awal perang harus dihentikan Sehingga dalam deklarasi KTTK 20 sebagian besar anggota mengecam keras perang yang masih berkecamuk di Ukraina Dalam deklarasi itu dari 20 negara anggota hanya Rusia yang menolaknya Sedangkan China dan India Epstein Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali Dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi Yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah Melanggar integritas wilayah Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global Yang masih rapuh akibat pandemi Yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi dan potensi krisis finansial Oleh karena itu G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!